Halo teman-teman, selamat datang di channel catatan sekolah Di video kali ini kita akan mencari lebar balok Jika diketahui volume panjang dan tingginya Oke, langsung saja Jadi disini sudah ada soal Ini adalah panjang, ini tingginya 8 desimeter Volume balok mempunyai 1872 desimeter pangkat 3 Lebar yang ditanyakan adalah lebar balok Kita tulis dulu Disini ya Panjangnya berapa? 18 desimeter Tingginya 8 desimeter Dan volumenya adalah 1872 Perlu kita ketahui, kita pakai segitiga ya Nah, ini adalah volume Ini panjang dikali lebar dikali tinggi Nah, kalau kita akan mencari lebar, kita tutup saja Berarti, lebar sama dengan Ini dibagi ya Volume dibagi panjang dikali tinggi Berarti volume per panjang dikali tinggi Dibagi ini panjang kali tinggi Kalau kita mencari panjang Nah, panjangnya yang ditutup Berarti volume dibagi lebar dikali tinggi Lebar dikali tinggi dulu Oke Kalau kita mencari tinggi Berarti volume dibagi panjang kali lebar Lanjut? Oke, saya lanjutkan Jadi, lebar sama dengan kita masukkan angkanya Volumenya 1872 Dibagi panjangnya berapa? 18 dikali tingginya 8 Samping ya teman-teman Jadi, lebar sama dengan 1872 Dibagi 18 dikali 8 Berapa teman-teman? 18 dikali 8 Itu adalah 144 ya 18 dikali 8 4, 6, 8, kali 1, 8 6, 14 1, 4, 4 Jadi, lebarnya adalah 1872 Dibagi 144 Yaitu 13 desimeter Oke Selesai Gitu ya teman-teman Cara mencari Lebar balok Jika diketahui volume panjang dan tingginya Begitu pula Kalau mencari tinggi Tingginya yang ditutup Volume dibagi panjang kali lebar Kalau kita mencari volume Berarti rumusnya adalah panjang kali lebar kali tinggi Oke Video kali ini cukup Semoga bermanfaat ya Jika teman-teman ada pertanyaan Silahkan tinggalkan di kolom komentar Terima kasih Sampai ketemu di video pembelajaran selanjutnya Sampai ketemu di kolom komentar